Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan juga beriman Alhamdulillah kembali lagi bersama dengan Bu Ayundi dalam mata pelajaran PAI kelas 8 semester 2 Nah Alhamdulillah hari ini kita akan belajar sesuatu Namun sebelum ke pembelajaran silahkan kalian mempersiapkan alat tulis kalian Kemudian tinggalkan semua aktivitas kalian dan fokus menyimak video dari Bu Ayundi Dan yang terakhir adalah cepat tanggap Cepat tanggap? Kenapa Bu harus cepat tanggap? Nah coba Bu Ayundi cek Kira-kira di belakang Bu Ayundi ini ada gambar apa ya? Bu Ayundi akan menjelaskan tentang apa? Ada sebuah gambar peta, ada gambar bangunan tua, ada gambar orang yang sedang naik umta, ada gambar masjid Kira-kira menjelaskan apa ya? Bukan, Bu Ayundi bukan menjelaskan tentang lukisan Kira-kira apa? Iya, betul hari ini Bu Ayundi akan menjelaskan tentang sebuah sejarah Sejarah Islam, sejarah peradaban Islam Nah materi hari ini adalah materi lanjutan kita dari semester 1 Dulu kita sudah membelajari tentang ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah Sekarang Bu Ayundi akan menjelaskan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah Coba pertemuan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah dengan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah dengan Bani Umayyah Kira-kira lebih maju yang mana? Dan kenapa kok ketika Bani Umayyah, masa Bani Umayyah dan Bani Abasyyah terkenal dengan peradaban ilmu pengetahuannya? Terkenal dengan peradaban ilmu pengetahuannya? Hmm, kira-kira kenapa ya? Jika penasaran, maka silakan simak video atau penjelasan dari Bu Ayundi dari awal sampai akhir Jangan di-skip-skip Kalau kalian men-skip-skip, ibaratnya kalian tidak akan mendapatkan ilmu pengetahuan secara kutuh Oke? Nah, untuk mengetahui lebih jelas tentang ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah dan Bani Abasyyah Silakan simak video berikut ini Nah, hari ini kompetensi dasar yang harus kalian tempuh adalah Kalian dapat memahami tentang sejarah dan juga bisa menyajikan rangkaian sejarah peradaban Islam Sejarah pertemuan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah dengan baik Dan hari ini materi kita ada tiga yang akan kita bahas Yang pertama adalah tentang masa kepemerintahan Bani Abasyyah Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang ilmu pengetahuan pada masa Bani Abasyyah Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang kebudayaan pada masa Bani Abasyyah Untuk itu, silakan simak penjelasan dari Bu Ayundi Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abasyyah Bani Abasyyah didirikan oleh Abu Abbas Assofa tahun 750 Masehi atau 132 Hijriah Setelah memenggal keturunan terakhir dari Bani Umayyah Yaitu Khalifah Marwan bin Muhammad bin Marwan Nah, tumbuh dan berkembangnya peradaban pada masa Bani Abasyyah Terjadi setelah perluasan wilayah secara besar-besaran Faktor yang paling dominan untuk mendorong perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan Adalah adanya kebijakan dari Khalifah Abu Ja'far Bahwa yang menjadi Khalifah harus yang benar, mencintai dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan Berdasarkan pelubahan pola pemerintahan dan politik Para sejarawan membagi masa pemerintahan Daulah Abasyyah menjadi lima periode Dan inilah para pemimpin di setiap periodenya Bani Abasyyah mencapai puncak kejayaan saat dipimpin oleh lima Khalifah Yang pertama, Abu Abbas Assofa Abu Abbas Assofa merubah Selat Hurmos menjadi Bandar Abbas Yaitu kota di sebelah selatan Iran yang kini penduduknya berjumlah 352.000 jiwa Dan merupakan pelabuhan paling sibuk hingga saat ini Pemimpin yang kedua adalah Abu Ja'far Al-Mansur Abu Ja'far Al-Mansur menggeser pusat pemerintahan dari Damas ku Suryah ke Baghdad Irak Dan membangun istana bernama Madinatus Salam Khalifah yang ketiga yaitu Khalifah Harun Ar-Rashid Khalifah Harun Ar-Rashid mendirikan Baitul Hikmah Berfungsi sebagai perkuruan tinggi tempat penelitian Lembaga penerjemah dan perpustakaan yang memiliki 10.000 koleksi Nah, di Baitul Hikmah ini merupakan perpustakaan yang juga berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan Pada masa Harun Ar-Rashid, lembaga ini bernama Hazinah Al-Hikmah atau Hasanah Kebijaksanaan Namun, sejak 815 Masihi, Al-Makmun mengembangkan lembaga ini dan mengubah namanya menjadi Baitul Hikmah Dan di masa kepemimpinan Harun Ar-Rashid juga telah terbentuk seribu malam Seribu satu malam, belajar merayu Tuhan dari Abu Nawas Kemudian, kitab Abu Yusuf, kitab Al-Khoraj yaitu kitab yang membahas mekanisme pajak tanah Dan sistem seadil-adilnya Khalifah selanjutnya adalah Al-Makmun Pada masa Khalifah Al-Makmun, banyak permunculan ilmuwan terkenal Untuk saling berbagi informasi, pandangan, dan budaya di Baitul Hikmah Nah, terkenal dengan gerakan penerjemahan Perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa ini Salah satunya karena didorong oleh adanya gerakan penerjemahan Pelopor gerakan penerjemahan pada awal dinasti Abasyiyah adalah Khalifah Al-Mansyur Para penguasa Abasyiyah menegaskan para ilmuwan ke daerah Bizantium untuk mencari naskah-naskah Yunani dalam berbagai ilmu untuk kemudian diterjemahkan Selanjutnya, gerakan ini didukung oleh Khalifah Al-Makmun dengan cara memberi imbalan pada hasil penerjemahan Hal ini dilakukan karena keinginannya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan Walaupun dengan latar belakang Persia maupun Kristen yang ikut ambil bagian pada penelitian dan pendidikan pada lembaga ini Selain menerjemahkan buku-buku asing dalam bahasa Arab Para ilmuwan juga banyak membuat kontribusi asli yang besar di berbagai bidang Seperti matematika, kedokteran, kartografi Dan ini adalah tokoh-tokoh ilmuwan pada masa itu Tokoh yang kelima yaitu Al-Muqtasim Al-Muqtasim membangun dan memindahkan ibu kota Bani Abasyiyah di Bagdad ke sebuah kota yang dikenal dengan nama Samara Nah, masjid ini dinamakan Masjid Akung Samara Yang kala itu merupakan masjid terbesar di dunia Kejayaan Bani Abasyiyah yang memiliki walayah terpentang Tanzania sampai sepanjang Afrika Utara Tidak terlepas dari berbagai macam upaya khalifah untuk menguatkan negaranya Seperti dalam bidang pertanian, perkebunan, pertambangan, maupun kreativitas, guci dari kaca, dan lain sebagainya Kemudian tekstil Dan pembagian jizah pada masa Bani Abasyiyah Nah, sejarah mencatat bahwa Bagdad sebagai ibu kota dinasti Abasyiyah sekaligus kota dengan peradaban tingkat tinggi Khususnya zaman keemasan khalifah Harun al-Rashid Pada saat itu, Bagdad muncul sebagai pusat dunia Bagdad juga memiliki kemakmuran dan peran internasional yang sangat luar biasa Namun, selain Bagdad, terdapat juga kota-kota yang dianggap menjadi pusat peradaban masa Abasyiyah Kota-kota tersebut adalah kota Samara, Kark, Anher, Bukhoro, dan Samarkand Nah, sekarang kita akan membahas tentang ilmu pengetahuan Ilmu filsafat Ilmu filsafat adalah ilmu yang membahas secara mendalam sebab dari segala sesuatu berdasarkan pikiran dan rasio Dan tokoh-tokoh filsafat muslim atau tokoh-tokoh filsafat islam diantaranya adalah Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, dan Ibn Rush Kemudian, tokoh ilmuwan muslim di bidang kedokteran dan farmasi Tokoh-tokoh di bidang kedokteran dan farmasi diantaranya adalah Yang pertama, Al-Razi, karyanya terkenal di bidang cacat dan campak Kemudian, Ibn Sina, karyanya terkenal konun fi'atib Kemudian, Ali bin Sahal, karyanya yang terkenal adalah Firdaus al-Hikmah atau surga hikmah Nah, kemudian ilmuwan di bidang matematika Tokoh-tokoh di bidang matematika adalah diantaranya Al-Khawadizmi atau pengaram kitab Al-Jabar yang menemukan angka 0 Kemudian, yang kedua, Al-Faruhan, insinyur arsitek di kota Baghdad Kemudian, Banu Nusa, yakni ahli ukur memiliki banyak karya di bidang ukur atau pengukuran Nah, kemudian di bidang kolkimia Tokoh kimiawan muslim yang paling terkenal adalah Jabir Ibn Hayyan Nah, kemudian tokoh muslim di bidang astronomi Tokoh-tokoh astronomi diantaranya adalah Al-Farazi, Al-Batadi, Al-Biruni, dan Al-Farogoni Nah, kemudian di bidang teologi Di antaranya adalah Abu Hayyan Al-Ash'ari Abu Mansur Al-Maturidi Wasil Ibn Atta' Ahmad Ibn Ja'far Al-Tabari Nah, kemudian di bidang sastra dan bahasa Di antaranya adalah Abdul Hamid Al-Khatib Yaitu Pelopor Seni mengarang surat Kemudian Ibnu Abdi Al-Rabi Penyair yang berpakat Dan Al-Jadid Atau beliau adalah seorang sastrawan Nah, sekarang kita akan membahas tentang Perkembangan ilmu agama pada masa Bani Abasyah Selain perkembangan ilmu pengetahuan Ilmu agama juga mengalami perkembangan pada masa Bani Abasyah Beberapa bidang ilmu agama yang berkembang pada masa itu Di antaranya adalah Hadis Tafsir Dan Fikih Hadis Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran Hadis diperlukan untuk menafsirkan Al-Quran Beberapa ahli hadis yang masyur pada masa Abasyah Di antaranya adalah Imam Bukhari Imam Muslim Imam Abu Dawud Imam Ibn Majah Imam At-Tirmidhi Dan Imam An-Nasai Kemudian adalah Tafsir Perkembangan ilmu Tafsir pada masa kekuasaan Bani Abasyah Mengalami keemasan Pelopor ilmu Tafsir adalah Abdullah Ibn Abbas Dan Ibn Mas'ud Sedangkan para ahli Tafsir yang terkenal dari kalangan Tabi'in Di antaranya adalah Imara Sufyan Ibn Uyaynah Waqi Al-Jarrah Shubah Al-Hajaj Zaid Bin Harun Dan At-Tobari Di antara beberapa musab mufasir atau ahli Tafsir tersebut At-Tobari dianggap yang paling ahli Tafsir terkemuka Atau yang paling berpengaruh Salah satu karyanya yang bisa dinikmati hingga sekarang ini adalah Tafsir At-Tobari Nah selanjutnya adalah Fikti Pada masa pemerintahan Abasyah Ilmu Fikih mengalami perkembangan pesat pada periode 4 dan 5 Pada masa ini muncul 4 Imam Mahdab Mereka adalah Imam Hanafi Imam Malik Imam Ash-Syafi'i Dan Imam Hammali Nah materi kita sudah selesai Yakni tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abasyah Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Alhamdulillah Kalau kalian sudah paham Maka silahkan tugas kalian adalah Mencatat salah satu tokoh cendikiawan Atau salah satu tokoh ilmuwan muslim Yang sudah buah ini dijelaskan tadi Seperti tokoh filsafat Atau tokoh kedokteran Ibn Sina, Ibn Rus Kemudian Al-Ghazali Tafsir Kemudian tokoh ilmuwan matematika Astronomi Yang lain sebagainya Salah satu saja Tokoh ilmuwan muslim yang ingin kalian ceritakan Tulis biografi singkatnya Yang pertama Tulis biografi singkatnya Ilmuwan muslim Kemudian yang kedua Tulis mengapa kamu memilih biografi tersebut Kenapa kamu memilih tokoh tersebut Untuk kamu jatakan Kemudian yang ketiga adalah Tulis contoh atau hikmah apa saja yang bisa kamu Berlaku apa saja yang bisa Kamu contoh dari Tokoh tersebut Oke Silahkan kumpulkan tugas kalian Di etmodo kalian masing-masing Sesuai waktu yang telah ditentukan Tepat waktu Disipedengkan diri sendiri Supaya kalian bisa sukses di kemudian hari Sekian dari Bu Ayundi Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya Mohon maaf apabila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh